Intro Kepolisian Resor Tojo Una-Una melakukan penangkapan sabu di kelurahan Wentanaga Bawah Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah Tim Satuan Narkoba Polres Tojo Una telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka FT usia 33 tahun dan YP usia 37 tahun Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri dan peran kedua orang pelaku adalah memiliki peran yang berbeda Dimana FT sebagai pemilik dari dua paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,60 gram yang akan dijual Sedangkan peran YP yaitu membantu FT menjual narkotika jenis sabu Dua paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di tempat yang berbeda Yaitu satu paket diduduki oleh YP di atas lantai di dalam kamar pelaku Sedangkan satu paketnya lagi ditemukan di tanah di dalam tanah di dekat pintu dapur Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah pelaku Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa Dua paket serbu kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,60 gram Uang sebesar 1.300.000 rupiah 12 pak plastik klip kosong Satu buah botol Satu buah tas Dan satu unit handphone Pasal ini dipersangkakan kepada para pelaku adalah Pasal 114 ayat 2 Tiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 Bukan tanaman dengan berat lebih 5 gram Dipidana dengan pidana mati Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Dan pidana denda maksimum sebagaimana ada ayat 1 ditambah 1 ditambah 1 sepertiga Saat ini pelaku tersebut telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Selain penangkapan sabu di Kelurahan Uen Tanagabawa Resor Tojo Una-Una juga berhasil mengungkap kasus persetubuhan dan atau pencabulan yang terjadi di Desa Uebone, Kecematan Ampana, TT Kabupaten Tojo Una-Una Pelaku berinisial M usia 49 tahun ini ditangkap karena melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak tirinya Tempat kejadian perkara berdasarkan laporan polisi sebanyak 2 kali Yaitu di Jalan Balai Latihan Kerja Desa Kajulangko, Kecematan Ampana, TT Kabupaten Tojo Una-Una Dan Desa Uebone, Kecematan Ampana, TT Kabupaten Tojo Una-Una Pelaku melakukan persetubuhan dan atau pencabulan kepada korban dengan modus menjanjikan HP atau handphone kepada korban Kemudian untuk yang kedua kalinya, pelaku melakukan pencabulan kepada korban dengan modus melarang korban keluar bersama temannya Sebelum korban mengikuti keinginan pelaku Selain kasus pencabulan, Resor Tojo Una-Una juga berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di Desa TTA dan Desa Sabo, Kecematan Ampana, TT Kabupaten Tojo Una-Una Pelaku yang berinisial MD usia 50 tahun berhasil diringkus petugas karena melakukan pencurian yang terjadi di Desa TTA dan Desa Sabo, Kecematan TT Kabupaten Tojo Una-Una Modus pelaku adalah melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena faktor ekonomi yang mana hasil dari tindak pidana pencurian tersebut tersangka gunakan untuk membayar angsuran motor tersangka dan kebutuhan hidup tersangka Ada pun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi yaitu 1 unit motor, 1 buah dompet, 1 buah S10K, 1 buah KTP, 1 buah linggis, 1 buah besi pendek, 1 buah baju sweater, 1 buah jaket warna hitam, 3 buah kaos, 1 buah kuas kecil, 1 buah tas, 1 buah handphone dan 1 buah penggalan kayu Ada pun pasal yang dipersangkakan kepada pelaku adalah pasal 363 ayat 1 ke 3e dan ke 5e KUHP pidana subsidar pasal 362 KUHP pidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHP pidana undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Tim Liputan CNTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!